Halo Mola Dinner, selamat datang di bengkel saya, Kios Custom Bike. Nama saya Larry, saya owner dari bengkel ini. Awal bengkel ini, perjalanannya sebenarnya sih bukan bengkel ya, dulu pertama jadi temen, satu komunitas, minta bantuin, minta bantuin, ngeliat motor kita cakep, dia minta bantuin ya, motor lo mulu di ruba-ruba mulu, motor gue dong bantuin, udah dia gak ada waktu, terserah lo dia mau diapain, yaudah kita mulai, udah, bikinlah yang aneh-aneh dulu. Dulu sih, kalau jaman dulu sih masih enak ya, gak kayak sekarang, plug and play kalau dulu masih banyak ruba-rubaan, karena minim dengan apa ya, part, minim dengan apa yang lain-lainnya lah, jadi banyak yang ngakalin. Itu dulu awal 2005, disuruh-suruh airnya, jadi motornya, dia puas, terus kebetulan ada temen media seneng ngeliat, kebetulan dari dulu kan Supermoto tuh belum dikenal ya, dalam 2005 itu. Jadi gak ada yang tau ya, kita masukin, kita nge-bluff tentang Supermoto, genre Supermoto ini seperti apa, yaudah mulai dari situ, jalan, 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 yaudah jadi lama-lama, mau gak kebau, kita ada permintaan customer, lama-lama tambah banyak, jadi ujung-ujungnya jadi bengkel kita. Ini memang kayak dijuluki spesialis, karena dia udah main set-nya orang, kalau Chaos, setiap di-publish, setiap di-liput media, udah pasti motor yang keluar tuh motor Supermoto, gitu. Dan juga emang, apa ya, mau dibilang idealis juga, ya emang idealis, gue suka motornya Supermoto, gitu, banyak motor jad style, banyak motor ini, cuman ibaratnya gak jadi fokus kita, gitu. Kalau Supermoto itu, udah pasti kan baiknya motor trail, ya kan basicnya trail, karena genre-genre trail itu di Indonesia masih jarang, cuman berapa pabrikan, ke 1, 2. Kalau sekarang gak banyak, jadi kalau dulu, banyak motor laki, kita ubah jadi trail. Contoh motor yang udah di Custom Supermoto, banyak, udah ratusan ribuan kali ya, karena kita kan sudah, ya berjalan 14 tahun lah, gitu. Dari Sabang sampai Maroki, kita udah pernah, sering, orangnya mulai delivery motor, sampe modifnya, gak pernah ketemu, tapi duitnya ketemu, motornya nyampe, selesai, Alhamdulillah, puas, gitu. Kadang-kadang gini ya, mas ya, itu kadang-kadang orang-orang itu, dia ada duit, gak ada waktu. Rata-rata orang daerah gitu, kalau yang banyak duit, mereka pasti ke Jakarta, mereka gak tau, kurang percaya sama daerahnya dia, kita gak ngerti masalah itu, gitu. Dia pasti train setternya di Jakarta, mendingan mau kirim mesinnya ke Jakarta, kalau gak minta beliin motornya dari Jakarta, mau dikirim ke sana. Nah, kemarin kita terakhir, yang agak jauh, ini Sanggau, kita kirim motor ke sana. Belinya di sini, kemodif, Sanggau, yang terakhir, gitu. Kalau untuk di bengkel Chaos Custom, itu paling murah, paling 5 juta, ya. Kalau saya itu lebih baiknya jadi, daripada jadi, cuman ngacak-acakan, gitu. Ada standarisasi SOP-nya kita, atau misalnya pelak pakai apa, bantul pakai apa, ini pakai apa, gitu. Kalau mereka tetap keke, yaudah mereka yang beli, tapi bukan kita, gitu. Kita cuman bantu di jasa aja, jasa pemasangan, gitu. Ya, bengkel saya ini di Pancoran. Alamatnya Jalan Pancoran Barat, Lapa No. 6C. Instagram-nya Chaos Custom 6C. Oke, buat Poladiners yang lagi cari motor baru, motor second, spare part, juga apparel, bisa langsung klik link di deskripsi, ya. Kalau kalian enjoy dengan video ini, kasih like, comment, share, and subscribe channel ini, ya. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya, biar nggak ketinggalan nih update dari Poladin. Poladin. Ingat motor, ingat, Poladin.